Kita beralih ke informasi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal bertambahnya Wakil Menteri Perindustrian. Menurutnya hal tersebut menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan jabatan Wakil Menteri Perindustrian. Ada pun hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres No. 107 Tahun 2020 tentang Keman Perin yang diundangkan pada 10 November 2020. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, bertambahnya Wakil Menteri Perindustrian merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Sufmi juga beranggapan bahwa dengan bertambahnya Wakil Menteri Perindustrian, dapat menggerakkan roda perindustrian dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ya mengenai masalah penambahan kursi Wakil Menteri Perindustrian ya, itu memang adalah kewenangan dari Pak Joko Widodo yang mungkin merasa diperlukan Wakil Menteri untuk menggerakkan roda perindustrian dalam rangka menggerakkan ekonomi di Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Demikian. Seperti diketahui, keberadaan Wakil Menteri Perindustrian ini tugasnya adalah membantu Menteri dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perindustrian dan membantu Menteri dalam mengkoordinasikan strategi lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.